Intro Teman-teman, kita jumpa lagi pada tanah saya cuap-cuap hati Jadi, sungguh berbahagia sekali bisa bertemu dengan teman youtuber juga ini Apa nama youtubernya? Santi di China Santi di China Dalam kesempatan kali ini, Santi berkunjung ke kota Padang Ikut menyaksikan kegiatan operasi mata katarak yang diadakan oleh HBT Dengan mengikut sertakan sejumlah instansi Lalu ada kesempatan juga bertandang dan sampai akhirnya di sini di Museum Tanhok Chiong Namanya di sini, Museum Tanhok Chiong HBT Pusat Padang Jadi, di sini kita bisa lihat begini kira-kira suasananya Unie, jadi kita mau nanya-nanya sedikit nih Tetapi agak sedikit melenceng Unie Dari kebiasanya Tapi kita punya satu rubrik namanya sudut meja Itu isinya tentang hobi Tadi cerita bahwa Unie ini hobinya masak-memasak nih Dan banyak subscriber, banyak viewers juga berkaitan dengan masak-memasak Oke, ini kita cerita sedikit nih biodata Unie Nama lengkap Unie Nama lengkap aku namanya Susanti Susanti, wow selamanya Santi ya Iya, panggilannya sehari-hari Santi Oke, lalu asalnya dari mana? Dari Padang, Sumatera Barat Tepatnya itu Batu Sangkar Lintau Orang Lintau, Batu Sangkar Iya, orang Lintau, Batu Sangkar Jadi ini sudah jalan berapa tahun ini? Youtube Usia, usia Usia baru 38 Eh, 39 Masih muda Iya, masih muda Mungkin ini bisa kita perkenalkan Arahkan ke sebelah kanan Santi, mungkin bisa perkenalkan ya Ini adalah suami aku Namanya siapa? Namanya Johnny Kalau di Indonesia namanya Johnny Kalau di China orang manggilnya Liu Cai Chu Kalau di sebelah aku lagi namanya Po Chi Kalau panggilan lengkapnya Chang Po Chi Dia adalah adik iparku Oke, oke 39 juga? Mana? Kalau ini sudah lebih 40 40 lebih Nah, ini Sudah berkeluarga 14 tahun? 15 tahun Oh, 15 tahun Jadi karena ini sepasang anak ya? Iya, betul Saya melihat keterangan di deskripsi Ini itu Berasal Di daerah Leoning Apa nama tempat tinggalnya? Leoning, Provinsi Leoning Ini Berkaitan dengan Masak-masak ini Memang sejak dari kecil Memang suka itu? Bukan juga sih Dari Dari awalnya itu Aku kerja salah satu Di restoran di Jakarta Dari situ mulainya Aku masak-masak Terus karena aku tinggal di Luar negeri Kepengen makanan Indonesia Yang aku Pengen cobain ke Aku pengen rasain juga Kangen Terus aku juga pengen Mencobain ke suami Dan pengen mengenalkan juga Ke keluarga suami aku Dan ternyata? Dan ternyata bagaimana? Ternyata keluarga besar suami aku Menerima semua Apa yang aku masak gitu Nah kan Kan asal Uni ini dari Lintau ya Nah pada waktu sebelum Merantau ke Jakarta Kegiatan-kegiatannya Masih ada hubungannya dengan Hobi masak-masak itu? Enggak Enggak ada Kegiatan ke sana Cuman aku udah sama Kayak anak-anak yang lain ya Main Main Terus karena Ya papa kan jarang pulang Mama sakit-sakitan Dia suruh aku kerja keluar Tapi aku gak mau kerja sih Karena Anak muda lah ya Remaja Pengennya main Jadinya Mama itu Karena dia jatuh sakit Waktu itu Dia suruh aku ke Jakarta Sampai-sampai aku pergi Memutuskan ke Jakarta itu Aku nangis loh Karena gak terima rasanya Meninggalkan kampung Gak tau apa sebabnya Mungkin karena mama Atau karena mermain Lagi asik-asiknya ya Jadi aku tetap aja Jalan ke Jakarta Nah Lalu Jampai di Jakarta itu Aku bekerja salah satu Restoran Diajak sama saudara juga Sesudah itu Kenal sama suami Pasti ada kisahnya ya Perkenalan pertama ya Lalu Menikah Menikah di Indonesia Lalu Ke Kacana Nah ini kan Merantau ini Jadi ketika Meninggalkan lintau Pergi ke Jakarta Lalu bekerja di sana Masak-memasak Lalu kemudian Datang Johnny Singkat suatu tempat Mungkin di tempat Masak itu ya Lalu Pandang-memandang Enggak juga sih Pandang-memandang Karena Ya perlambutnya kan kita Berbeda ya Karena aku orang Padang Dia orang China Jadi Pasti Kita Ada jarak Sedikit Lalu Karena Dinasehatin Sama teman-teman Jadi aku membuka hati Buat berteman Sama dia Tau-tau lebih Dari teman dapatnya Sampai akhirnya Sekarang jadi suami ya Sampai sekarang jadi suami Ini pasti ada sesuatu yang menarik Pada Johnny Sehingga akhirnya Apa itu ya Karena orangnya Jujur ya Ya Bilang Apa namanya Lugu ya Dia gak neko-neko juga Orangnya gitu Di Jakarta Beliau bekerja Dulunya Belum bekerja Masih main Terus karena dia Pacara nama aku Dia pengen melanjutkan Aku gak mau ke China Aku mau cari kerja Di sini aja Jadi Gitu deh Uni Karena menikah dengan Johnny Yang orang Tiongkok Yang orang China Bolehlah saya memanggil Uni ini Ceceh Ceceh Mana enaknya aja Ya Mana enaknya aja Nah Ini Ada gak kendala bahasa Pada waktu pertama kali ini Seperti Saya lihat Uni Ceceh Ini Fasis sekali Dengan bahasa Mandarin ya Mandarin atau Hokkien ini Mandarin Bagaimana nih Cepat mempelajari bahasa Ya Karena bergaul Sama orang-orang sana ya Pertamanya Aku juga gak bisa Bahasa Mandarin itu Karena suami aku bilang Kamu gak usah Belajar bahasa Mandarin Biar aku yang ngomong Bahasa Indonesia Maka kamu Takutnya aku Betek disana kan Jadinya Aku dikasih Fasilitasi yang seperti itu Nah Sudah 15 tahun menikah Kemudian Bertik tinggal di Tiongkok Disana ya Dan pasti Satu saat kangen Dengan kampung halaman Dan Sudah beberapa hari ini Kami pantau Ini Ceceh ini pulang kampung Ini ke Lintau ya Ada juga sampai kealahan panjang ya Nah Ini kan Beda Beda latar belakang ya Mungkin pola hidup juga Berbeda ya Nah Dari pengalaman Ceceh Santi ini Apa kiranya yang Bisa kita lihat Hikmahnya ya Yang bisa kita tarik Bahwa dua latar belakang Yang berbeda Ini bisa Bisa menjadi satu Bisa menjadi keluarga Gitu Ya itu semuanya Karena ada suami ya Dia Apapun yang aku lakukan Dia men-support aku Gitu Jadi disitu Aku jadinya Bersatu sama dia itu Dia juga menghormati aku Yang sebaliknya juga gitu Saya ada melihat juga Salah satu tayangan Bahwa ada saat Terendah pada waktu Sakit belakang ya Nah itu juga mungkin Bisa ada jadi pelajar juga Untuk kita semua Ya gimana ya Aku kalau ngomong-ngomong Kayak gitu bisa Netesin air mata loh Bahwa Bahwa setiap hidup Hidup rumah tangga Kan ada jatuh bangunnya Ada suka dan duka ya Nah Mungkin dalam situasi itu Mungkin ada sesuatu Yang bisa kita Pelajari Kita hikmati lah Bitu apa Waktu itu Suami yang gue jatuh sakit Ya aku bisanya nangis sih Tapi suami aku Walaupun dia udah menderita Seperti itu Dia selalu menguatin aku Aku gak apa-apa gitu Oke pemirsa Pada bagian terakhir ini Ada semacam Hal yang mau disampaikan Untuk kita semuanya Silahkan nih Ceceh Gimana Apa saja Apa saja yang mau disampaikan Kepada subscriber saya Oke Namanya siapa Namanya siapa Namanya saya Cuap Cuap Hardi Nama saya sendiri Hardi Gowon Ya Buat Cuap Cuap Hardi ya Hadi atau Hati Hardy Hardy Cuap Cuap Hardi Buat kita semuanya Kehidupan itu kan ada Di atas Di bawahnya ya Yang penting kita Semangat buat Menjalani semua itu Jangan berputus asa Tetap semangat aja Dan aku juga Seperti itu Di China Di luar negeri Semangat Pemirsa demikianlah Percakapan saya Hardi Gowonto Dengan Ceceh Santi Yang berasal dari Daerah Lintau Tanah Datar Semoga Dari penuturan Pertumbuhan Singkat ini Ada hal yang kita bisa Pelajari Kita dapatkan hikmahnya Semoga ini kita berguna Selamat menikmahnya